PEMBICARA 1 Awalnya, ondel-ondel kerap menjadi kesenian yang dipentaskan dalam sebuah perayaan atau hajat tertentu. Namun sekitar tujuh tahun terakhir, ondel-ondel marak ditemui di sudut kota dan justru menjadi alat untuk pengamen. Fenomena ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat, sebab dianggap menurunkan nilai kebudayaan, bahkan melanggar Pasal 40 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Bagaimana melihat perhatian pemerintah terhadap kelangsungan? Ini kan termasuk budaya ya Pak ya, budaya Betawi. Nggak ada, dia cuma majang aja di kantor masing-masing ondel-ondel, tapi perhatiannya kepada pengrajin ondel-ondel juga nggak ada. Jadi ondel-ondel itu jangan dilarang, tapi ditertibkan. Dilematis sekali, mengingat ondel-ondel ini, karena para petinggi bilang ada dua klasifikasi, ondel-ondel sebagai sarana mengamen dan ondel-ondel yang dipakai untuk sarana mengemis. Sebaiknya, Pemda bergandingan tangan dengan para praktisi, para seniman ondel-ondel yang sayang ada, cari cara-cara yang mestinya lebih arif, lebih bijaksana, agar nasib mereka bisa diatasi. Di sisi lain, tak sedikit praktisi ondel-ondel yang keluhkan regulasi tersebut. Sebab menurut mereka, apa yang dilakukannya hanya semata-mata untuk bertahan hidup tanpa mengurangi norma warisan budaya. Emang tradisinya ondel-ondel pada saat zaman dulu sampai sekarang, emang harus kita tetap lestarikan, kita jaga tradisinya dengan ngamen, ngarak keliling kota, kampung. Karena pada zaman dulu, mereka ngarak menggunakan alat musik lengkap. Nah hal-hal seperti itu memang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat melihat pergeseran nilai budaya bertawi di usia Jakarta yang telah menginjak 494 tahun ini? Sebenarnya sih nggak setuju ya pribadi, karena itu kan budaya ya. Sebenarnya sih tidak setuju ya, itu kan karena budaya. Cuman mungkin karena faktor ini ya, ekonomi atau gimana. Lebih baik setuju, karena itu kan ibadahnya mencari nafkah ya, daripada itu kan halal. Tiba-tiba kita mengambil-mengambil apa gimana. Ya, upaya pelestarian budaya bertawi membutuhkan peran bersama antara para pelaku seni budaya dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Langkah menertibkan ondel-ondel yang hingga kini masih bergulir, diharapkan dapat melahirkan solusi, bukan menjadi tindak intimidasi. Terima kasih telah menonton!